Kita lanjutkan dengan Theoretical Framebooks. Selain menggunakan metode yang sederhana untuk menganalisa data, kualitatif dan kualitatif, kita bisa menggunakan Theoretical Framebooks, terutama untuk menganalisa data kualitatif. Ada tiga teori atau tiga frameworks yang bisa kita pakai di sini. Yang pertama adalah Grounded Theory, yang kedua adalah Distributed Combination, dan yang ketiga adalah Activity Theory. Kita bahas satu-satu. Grounded Theory adalah di mana kita mengangkat atau menciptakan teori, merumuskan teori berdasarkan data-data mentah yang kita miliki. Jadi level pertama adalah kita mengkoleksi dulu data-data yang muncul, yang kita sebut sebagai Open. Kita mengkategorikan data yang muncul pertama kali, lalu kita bangun data tersebut perlahan-lahan, kita kerucutkan sehingga akhirnya kita menemukan teori. Kita bisa menemukan, merumuskan teori dari hubungan-hubungan antara data tersebut. Jadi level yang pertama adalah Open Coding. Open Coding di sini maksudnya adalah kita mengkategorikan data-data yang ada dari data kualitatif tersebut. Mirip tekniknya seperti yang kita pelajari pada materi sebelumnya, yang mengkategorikan data di bagian kualitatif. Jadi Open Coding di sini dari data yang kita miliki, konsep, properti, notes, memo, writing, kita ambil, kita jadikan keyword-keyword utama yang disebut sebagai Open Coding. Oke, kemudian apa itu Excel Coding? Excel Coding ini fokus pada relasi antara keyword-keyword ini, relasi antara kategori-kategori ini. Kita lihat hubungannya sehingga muncul, kita bisa menyederhanakannya, menspesifikannya menjadi kategori-kategori baru. Oke, yang terakhir dari semua Excel Coding yang ada, kita bisa menemukan, merumuskan teori apa yang kita kemukakan dari kumpulan data-data ini. Supaya lebih jelas, saya akan kasih contoh ini. Contoh Good UX. Pertanyaan risetnya adalah, aplikasi yang menghasilkan Good UX pada saat menggunakan peta digital, Google Map, dan seterusnya, itu apa? Ya, aplikasi yang seperti apa? Ya, diharapkan bisa menghasilkan Good UX untuk aplikasi peta digital. Seperti apa, ya, sifatnya atau behavior-nya. Oke, dan kita lihat hasil kualitatif dari hasil interview ke orang. Nah, dari hasil kualitatif, hasil interview ke 2 orang ini, kita ambil, kita tarik beberapa keyword-keyword utamanya. Kita kategorikan menjadi, ada sekitar 2, 10, 10 ya, 10 open coding. Ini ya, mana-mana? Navigasi, drag, bebas lag, mendukung landscape, portrait, hemat bandwidth, offline map, peta akurat, dan seterusnya. Kita tarik semua, ya. Kita tarik semua hal-hal yang penting dari data kualitatif, dari wawancara terhadap narasumber ini. Oke. Selanjutnya, dari kategori-kategori yang ada ini, kita lihat hubungannya antara satu dengan yang lain. Ya, kita bisa kerucutkan menjadi satu subkategori atau kategori yang lebih spesifik yang menghandle beberapa open coding sekaligus. Ya. Contoh seperti ini. Kalau Anda lihat, peta di-load hemat bandwidth dan tersedia offline map dan online map. Offline map, ya, dan hemat bandwidth. Oke. Ini kita bisa jadikan menjadi satu Excel coding, yakni online map dan offline map. Oke. Peta akurat dan up-to-date informasi kecelakaan, informasi kemacetan, kita jadikan satu Excel coding informasi kejadian di jalan atau keterbaruan informasi. Oke. Jadi, ini merepresentasikan tiga hal ini. Kemudian, sistem lancar, handle, dan cepat ini direpresentasikan dari dua coding ini. Dua open coding ini. Destinasi, tampil, harus cepat, bebas lag. Easy to use, support jenis kendaraan, support screen, orientation, dan seterusnya. Ini lebih ke arah navigasi dan user interface dikategorikan menjadi satu seperti ini. Yang ini adalah Excel coding. Jadi, Excel coding melihat hubungan antara open coding yang ada, sehingga kita bisa kategorikan menjadi beberapa macam Excel coding yang lebih spesifik, lebih terstruktur. Oke. Jadi, dari Excel coding, Excel coding ini, kita bisa rumuskan, terakhir, terakhir adalah kita rumuskan teori-teori yang dimunculkan dari masing-masing Excel coding menjadi yang kita sebut sebagai selective coding. contoh, online map dan offline map ini adalah peta, betul ya, peta, jenis-jenis peta. Maka, selective codingnya adalah map types. Informasi kejadian di jalan, keterbaruan informasi, ini dinamakan event awareness. Oke. Sistem lancar, handal, dan cepat, ini kita sebut system performance. Dan navigasi, seperti saya katakan, namanya system navigation. Oke. Jadi, dari data yang sifatnya kualitatif, seperti ini, kita kerucutkan sedemikian rupa, sehingga kita mendevelop teori-teori tentang UX yang seperti apa yang kita harapkan dari aplikasi berbasis peta digital, ya, seperti Google Map dan Twist. Oke. Ternyata, kesimpulannya, dari langkah-langkah yang kita gunakan ini, kita menghasilkan kesimpulan bahwa kalau mau bikin aplikasi peta yang handal dan baik UX-nya, maka kita harus memerhatikan map types, event awareness, sistem harus mengerti keadaan sekitarnya, dan performanya harus bagus, even handphonenya jadul, masih tetap jalan dengan baik, dan navigasi sistem harus memudahkan user dan cepat untuk dilakukan. Jadi, ini adalah proses ground teori dari data kualitatif yang mentah, sangat mentah, kita tarik semua kategori yang ada, kita kerucutkan menjadi Excel Coding, mencari hubungan antara kategori dengan kategori lain, lalu yang terakhir adalah kita bangun teori-teori dari Excel Coding ini menjadi selective coding. Oke, sehingga kita menghasilkan teori seperti ini, bahwa kalau Anda mau bikin aplikasi peta yang good UX, harus ini, ini, ini. Oke, nah, ini contoh-contoh codebook yang digunakan untuk teori analysis, jadi hasil dari wawancara berbentuk tulisan, kita beri label-label, gitu ya, kita beri label ini, kategori A, kategori B, dan terus-terlainnya, dan dari label-label ini kita kerucutkan kembali. Ini contoh yang lain juga dari riset tentang tim development secara virtual, jadi ada beberapa, ada dua universitas besar yang terpisah, terpisah yang satunya di Amerika, satunya di Eropa, mereka melakukan kolaborasi kerjasama kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan, bagaimana menjembatani komunikasi antara dua tim ini, maka mereka menggunakan berbagai macam teknologi, mau pakai email, mau pakai YouTube, mau pakai Zoom atau video conference, dan seterusnya. Nah, dari interaksi ini, maka kita bisa men-draft beberapa kategori, dari hal ini kita bisa men-draft beberapa kategori, jadi teknologi salah satunya. Ternyata teknologi ini juga punya subkategori yang lain, class, purpose, ownership, media karakteristik, accessibility, dan seterusnya. Yang saya buka di sini hanya yang purpose, artinya, kenapa kok dua tim ini perlu teknologi, perlu mengeksplor teknologi, karena kita perlu men-share informasi, kita perlu menginisiasi, misalkan mengadakan meeting, men-share apa yang kita punya, dan menjalin hubungan, kemudian mengidentifikasikan dan mendefinisikan teritori, ruang lingkupnya saya bagian A, bagian B, dan seterusnya, record keeping, agar segalanya ter-record dengan baik, dan melakukan justifikasi, jangan sampai melebar, jangan sampai yang kita kerjakan terlalu sempit atau terlalu was, tentu saja breaching, menjembatani jarak dan waktu, kita bisa berjanjian, mau online kapanpun, dan seterusnya, jadi dari teknologi, term teknologi ternyata punya sub purpose, sub kategori yang di purpose, jadi open codingnya teknologi, excel codingnya lebih ke purpose, dan ke sebagainya, oke, ada satu riset sini, salah satunya yang dipropos oleh Michael William dan Temu Moser, The Art of Coding and Thematic Exploration in Qualitative Research, jadi ini menggunakan grounded teori untuk menampilkan apa sih manfaatnya, jadi dari rata kualitatif, pertama-tama yang bagian open, terlalu banyak teks, kemudian kita kerucutkan menjadi kode-kode yang lebih sederhana, 39-40 codes, kemudian kita reduce lagi menjadi lebih sederhana lagi, saya kasih contoh di sini, nah, Anda lihat open coding dengan selective coding hingga axial coding, ini sifatnya non-linear, artinya bisa berulang-ulang sampai tidak ada lagi temuan-temuan baru, oke, nah, di open coding ini saya kasih contoh, nah, ini kategori yang dimunculkan dari data kualitatif, conflict, equality, compromise, listening, sharing ideas, role clarification, diversity, lalu dari kategori ini kita cari relasinya satu sama lain, atau kita gunakan axial coding di sini, dan kita temukan ternyata conflict, equality, dan kompromis ini memiliki axial codes yang namanya collaborations, jadi satu term ini mewakili tiga hal ini, secara garis besarnya, secara umumnya, sedangkan listening and sharing idea itu adalah communications, role clarification and diversity adalah understanding tips, nah, bagian akhir adalah selective coding, ini semua bisa kita nyatakan menjadi satu tema, yakni teamwork, teamwork, jadi dari teamwork, kita men-derive teori tentang teamwork, teamwork adalah key component of effective organization culture, ini kita men-derive teorinya, seperti itu, ini salah satu teknik untuk mengambil data, mengambil hasil yang meaningful dari data yang sifatnya kualitatif, yakni menggunakan grounded teori. teori mengambil teori yang dan